Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anamana binikmatil iman walislam wa nussali wa nussalinu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallihi ajma'in amma ba'du Kali ini kita akan mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Kiai Heji Ahmad Baha Udinur Salim Yang lebih dikenal sebagai Gus Baha Ceramah ini dibawakan pada saat hari santri di Rembang Dan ceramah ini juga dihadiri oleh Bapak Ganjar Pranowo Tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan ceramah dari beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala shakib wa sallim ala siyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallavi asmin amma ba'du Yang terhormat Habib Zainal Abidin Askav sedanten porohabae porohi yang kami hormati tamu kita spesial yang sangat saya banggakan Pak Ganjar dan Kesiasin yang kami hormati malam ini adalah malam yang paling saya hindari karena saya dulu diminta santriga yang berkampanye dan saya bilang jangan ada tradisi ulama berhadapan sama Umarok makanya tadi saya di belakang karena takut berhadap-hadapan sama Pak Ganjar karena dulu jargon saya di santriga yang duet Pak Ganjar Kesiasin itu mewakili ulama dan Umarok sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan makanya saya menghindar dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar sebenarnya beberapa kali saya di pesawat tapi ya gak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya gak berhadap-hadapan sama Umarok jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan dari Jakarta ke Semarang tapi saya tetap gak berhadap-hadapan tadi beliau di depan saya di belakang sebagai konsekuensi saya rakyat beliau pemimpin jadi ini fair makanya tadi saya di belakang tapi nanti insya Allah di akhirat kalau saya terpaksa yang jadi imam semoga Pak Ganjar juga ikhlas jadi supaya fair jadi gantian lagi kira-kira gitu tapi ini hanya guion semoga kenyataan terus yang kedua ini sudah berapa menit yang kedua begini saya ini korban nasihat teman saya terus ojo soleh teman-teman rainak kenapa? kok suarganya awar bahamun kok enak awar widadari sungkan sehingga saya ini kecelok kiai tapi paling awam saya ini kiai paling awam jarang sholat sunat kalau pagi ya jalan-jalan ke pasar pokoknya awam sekali karena takut saya itu di surga bareng Habib Zainal Abidin pasti sungkan karena tadi dia berbisik-bisik sama saya beliau aku nambil umur tua ya sungkan jadi saya gak usah berdoa minta sekelas dengan Habib Zainal jangan sama Pak Ganjar ajudan pancet ini suar gue ajudan kan gitu maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa? Pak Ganjar atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu supaya ada sungkan jadi jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu gak bareng Mbah Mun supaya gak sungkan karena di surga itu nanti dihalalkan minum homer ngefly kayak gitu terus istri juga gak dibatesin semuanya cantik kebayang gak kalau bersama guru sama nasihat itu membekas sampai sekarang sehingga saya mohon maaf saya ini termasuk iya yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah karena masih korban nasihat teman saya saya gak biasa itu dalam hal ilmu saya ini fanatik kalau ilmu saya masih ngajar kitab-kitab yang besar yang sulit saya memang tahu kenapa alasannya karena kalau sulit gak bisa itu orang maklumi tapi kalau saya membaca mak batik fikir kitab monoi kok rahisok ketangetan jadi ini ini agak-agak agak politik jadi saya mohon lah pokoknya Indonesia itu damai seneng karena yang dikatakan ma'ruf itu kebaikan bersama ma'ruf itu dari master urfan sesuatu yang mudah dikenali oleh akal tentu rukun itu baik saling membantu itu baik saling konflik itu gak baik mongkar mongkar itu angkar sara itu gak mengenali itu mongkar maknanya sesuatu yang susah dikenali sehingga agama ini sudah datang dengan segala kebenarannya ulama mengharamkan gomer negara juga memburu bandar narkoba ulama mengharamkan maling negara punya sarana untuk menangkap maling yaitu para polisi ulama mengajarkan kebaikan negara juga ikut membantu memujudkan BBTS dan sebagainya jadi susahnya apa sih ulama dan umarok kerjasama dan susahnya apa sih tidak berhadap padapan makanya saya nanti berencana setelah acara ya saya pulang gak perlu ketemu Pak Ganjar supaya ada apa berhadap padapan saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah para sahabat itu tadi ceramah yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddinur Salim semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati